Direkturat Terserse Kriminal Umum, Polda Sul Solbar, telah menetapkan Ketua KPK Abraham Samad sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen tahun 2007. Praktis, pimpinan KPK terancam hanya tersisa dua, yakni Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain. Lembaga anti-rasuah itu pun mengaku kinerjanya akan terganggu. Dua dari empat pimpinan KPK kini menjadi tersangka di kepolisian. Setelah Wakil Ketua KPK Bambang Ujayanto menjadi tersangka dalam kasus mengarahkan saksi palsu di Sidang Sengketa Pilkada Mahkamah Konstitusi, kini menyusul Ketua KPK Abraham Samad. Abraham Samad diduga terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen dari seorang warga bernama Feryani Lim. Penyidik juga mengumpulkan barang bukti berupa kartu keluarga, KTP, dan paspor Feryani Lim. Pada tanggal 9 Februari, penyidik telah melakukan gelar perkara yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait, termasuk dari Propam, dari ITWASDA, dari PITKUM, dan penyidik sendiri tentunya. Hasil gelar perkara tersebut menetapkan bahwa yang bersangkutan saudara AS adalah ditingkatkan setahunnya sebagai tersangka. Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menyebutkan pimpinan yang menjadi tersangka diberhentikan sementara oleh Presiden. Bila merujuk pada aturan itu, Abraham Samad dan Bambang Ujayanto tinggal menunggu waktu untuk dinonaktifkan oleh Presiden. Praktis, KPK hanya dipimpin dua komisioner tersisa, yakni Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja. Secara peraturan, KPK memang masih bisa bekerja, namun dari segi kecepatan, kerja KPK akan terganggu. Ya jelas terganggu dong. Ya biasanya kita empat, biasanya kita lima, ya ini kan ada pekerjaan pencegahan aja cukup banyak yang artinya yang pimpinan harus hadir. Untuk itu, DPR meresak agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan perpu KPK guna mengatasi persoalan pimpinan KPK ini. Nah dalam konteks sekarang ini memang semua komisioner KPK kan yang empat gitu, masa waktunya juga akan berakhir tahun ini. Apakah proses untuk penatapan yang baru akan dipercepat atau harus ada pengganti. Kondisi KPK dengan dipimpin oleh dua komisioner sebetulnya pernah dialami KPK ketika Bibit sama Trianto, Chandra M. Hamzah dan Antasari Azhar ditahan polisi. Saat itu KPK hanya dipimpin oleh Haryono Umar dan M. Yasin. Namun kondisi itu kini berbeda sebab Zulkarnain dan Adnan Padupraja juga berpeluang menjadi tersangka setelah polisi melakukan penyidikan atas adanya laporan dari masyarakat.